Nah, menurut saya ini merupakan kabar yang baik ya, karena jika Alex ini benar-benar hadir di ekosistemnya Stacks, artinya... Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal, karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal kriptokaransi dan edukasi seputar dunia kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya spesial pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai kriptokaransi yang layak kalian perhatikan di bulan Januari ini. Tapi jujur, ini saya dapetinnya itu susah banget bro. Kenapa? Karena bulan Januari itu merupakan kuartal awal di tahun 2022. Apalagi Januari itu kan kuartal pertama bulan awal ya. Makanya banyak sekali kripto yang itu belum menunjukkan jadwal publisnya. Tapi ya lumayan lah, disini saya dapetin 3 kripto yang menurut saya layak kalian perhatikan. Tapi di selama dulu bahwa apa yang saya sampaikan ini murni 100% menurut pandangan saya pribadi. So, jika kalian tertarik dengan salah satu kripto yang saya sebutin itu, pastikan kalian riset terlebih dahulu. Jangan beli karena FOMO, tapi belilah karena kalian telah melakukan riset sebelumnya. Dan biar tidak terlalu lama, kita langsung saja menuju kriptokaransi yang pertama. Yang pertama adalah CoinStacks. Di mana Stacks ini merupakan blockchain yang bisa dibilang menjadi provider smart kontraknya Bitcoin. Jadi, Bitcoin yang sebelumnya itu hanya sebagai aset penyimpan nilai, sekarang itu dimanfaatkan sebagai smart kontrak yang posisinya sama seperti Ethereum. Jadi, Debs itu bisa masuk ke ekosistemnya Bitcoin. Nah, kabarnya pada tanggal 10 Januari nanti, Stacks ini akan merilis DeFi pertamanya yang namanya Alex. Jadi, Alex posisinya di sini adalah sebagai DeFi pertama yang rilis di ekosistemnya Stacks. Dan kemungkinan besar, Alex ini akan menjadi Dex utama dari Stacks ini. Nah, menurut saya ini merupakan kabar yang baik ya. Karena jika Alex ini benar-benar hadir di ekosistemnya Stacks, artinya CoinXTX yang merupakan coin native dari ekosistem blockchain Stacks itu benar-benar akan digunakan di platform tersebut. Dan tentu ini akan mempengaruhi pergerakan dari CoinStacks itu sendiri. Ya, seperti ketika kita ingin bertransaksi menggunakan Uniswap misal ya, kita akan menggunakan CoinEthereum. Kalau kita menggunakan PancakeSwap, kita transaksi menggunakan CoinBNB. Nah, kalau Alex, ini kita akan menggunakan CoinStacks atau CoinSTX. Untuk market dari Stacks itu sendiri sudah lumayan ya. Kalian bisa beli di Binance, KuCoin, GetIO, OKEX, dan lain-lain. Ini sudah blockchain-blockchain bagus, terserah kalian mau beli di mana. Crypto yang kedua adalah crypto yang bernama Hether atau token HTR. Nah, ini juga merupakan blockchain ya. Tapi yang menjadikan Hether ini sebagai blockchain yang unik adalah karena Hether ini diklaim sebagai blockchain yang ramah energi. Nah, berdasarkan data dari Twitternya, di sini ada informasi ya bahwa 7 hari lagi atau sekitar tanggal 8 Januari, Hether ini akan melakukan halving. Jadi, bukan hanya Bitcoin doang ya yang melakukan halving, tapi blockchain Hether ini juga bisa melakukan halving. Nah, halving ini merupakan suatu keadaan di mana kompensasi untuk para miners itu akan dikurangi. Jadi, semisal nih, orang-orang yang mining Hether itu sebelumnya dapat 100 coin Hether. Nah, setelah halving, dia itu akan mendapatkan cuma 50. Kenapa hal itu dilakukan? Supaya untuk menjaga ketersediaan coin Hether di pasaran atau untuk menjaga stabilitas supply-nya. Dan biasanya, coin-coin yang mengalami halving itu ada potensi kenaikan harga. Biasanya seperti itu. Kemudian, untuk market dari Hether, ini kita cek ya. Di Kucoin, Get.io, kemudian Vitex, dan lain-lain. Saran saya, kalau nggak di Get.io ya, di Kucoin aja. Dan crypto yang terakhir adalah Traders Coin. Di mana, Traders Coin ini merupakan sebuah platform yang kalian di situ bisa melakukan aktivitas buy and sell crypto, tapi, kalian juga bisa mendapatkan data analisa mengenai pergerakan wealth cryptocurrency. Jadi, itu merupakan keunikan dari Traders Coin ini ya. Di samping kalian bisa trading, kalian juga bisa melihat pergerakan para wealth crypto atau pause-pause crypto. Nah, kabarnya, pada tanggal 4 Januari, Traders Coin ini akan melaunching DEX versi yang kedua. Untuk market dari Traders Coin ini, kita cek dulu ya. Ada di Cointiger, XT.com, ataupun di PancakeSwap. Kalau di sini sih, sama-sama kayak belum exchange besar ya. Jadi, kalau kalian mau beli di PancakeSwap, silahkan. Di Cointiger juga silahkan. Atau mungkin, kalau di XT juga nggak masalah sih. Karena kalau saya cek untuk likuiditasnya, itu besaran di XT.com. Oke ya. Jadi, itu 3 crypto yang menurut saya layak kalian perhatikan di bulan Januari. Tapi, disclaimer dulu, ini hanya opini saya. silahkan lakukan riset lebih mendalam lagi sebelum kalian memutuskan untuk invest di coin atau crypto tertentu. Don't forget like, share, and subscribe. See you. Dan selamat tahun baru 2022. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.